Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore teman-teman. Kali ini kita akan belajar terkait permasalahan perpajakan untuk keuangan publik. Dengan saya, Yaris Kodak Yajaya. Nah, di sini kami menggunakan PPT dari kelompok di kelas 607. Kepada Zahra, kemudian Gulem juga terima kasih. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Antara lain, yaitu pengantar pajak, kemudian keadilan sistem pajak, kemudian high assignment comprehensive income, kemudian inframarginal impact, kemudian deduction versus tax credit, kemudian pertimbangan efisiensi, kemudian pertimbangan keadilan, dan seterusnya, yaitu terkait graphic tax incidence. Nah, yang pertama itu kita ingat lagi bahwa apa itu pajak ya. Pajak adalah penghutaran yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Nah, di sini ada pajak langsung dan tidak langsung. Kalau pajak langsung itu, pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, contohnya itu pajak penghasilan, terus PBB, ada juga pajak kendaraan bermotor. Nah, terus untuk pajak tidak langsung, yaitu terkait pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dipindahkan ke pihak lainnya. Contohnya itu PPN, kemudian pajak bea masuk, pajak ekspor, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bahas terkait keadilan sistem pajak. Jadi, keadilan sistem pajak sendiri dibagi menjadi dua. Ada marginal dan average tax rate itu terkait tarif pajaknya, kemudian vertical dan horizontal equity itu terkait nantinya yaitu keadilannya. Nah, yang pertama itu terkait tarif pajak dulu. Di sini yang pertama ada marginal rate. Nah, marginal rate itu persentase terhadap suatu penghasilan. Jadi, ada persentase tertentu yang dikenakan terhadap penghasilan kita gitu. Nah, ini bedanya antara UUPPH yang lama dan juga UUHPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru. Nah, di sini ada perbedaan yaitu 0-60 juta terkena tarif 5%, kemudian 60-250 juta, 15%, dan seterusnya. Kemudian yang keempat di sini ada beda nih teman-teman. Antara 500 juta sampai 5 miliar itu terkena tarif 30%, maksud saya. Kemudian untuk lebih dari 5 miliar terkena tarif 35%. Nah, selain itu ada average rate. Nah, average itu persentase dari total pembayaran pajak yang berdasarkan marginal rate tadi. Nah, itu dibandingkan PHKP setahun. Jadi, kalau average rate itu total pajak dibayar dibagi penghasilan kena pajaknya. Nah, terus untuk keadilan sendiri dari sisi keadilan itu ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi kesejahteraan orang itu. Nah, artinya orang itu tuh semakin punya banyak kesempatan untuk menikmati fasilitas publik. Nah, dengan seperti itu, maka orang itu juga dituntut untuk banyak membayar pajaknya. Nah, ini misalkan pajak penghasilan ya teman-teman. PPHOP. Nah, kemudian untuk keadilan horizontal, itu semua dikenakan pajak yang sama. Jadi, sama aja gitu. Nggak ada bedanya. Nah, misalkan itu PPH final, sewa tanah dan atau bangunan, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian kita bahas terkait high assignment, comprehensive income. Menurut high assignment, sumber daya yang bisa dikenai pajak adalah kemampuan membayar pajak individu atau ability to pay. Nah, kemampuan membayar ini sama dengan konsumsi tahunan individu atau potential annual consumption. Yaitu konsumsi total individu sepanjang tahun ditambah dengan kenaikan stok kekayaannya. Nah, selanjutnya yaitu terkait marginal dan inframarginal impact. Nah, dampak marginal itu dampak dari kebijakan pajak yang mempengaruhi perubahan perilaku. Kemudian untuk dampak inframarginal, yaitu dampak dari kebijakan pajak yang tidak mempengaruhi perubahan perilaku. Contohnya, pemerintah itu mensubsidi pajak terhadap pemberian amal. Nah, dampak marginalnya apa gitu? Nah, dampak marginalnya itu ya semakin banyak orang beramal gitu dengan adanya kebijakan terkait subsidi pajak terhadap pemberian amal ini. Nah, terus dampak inframarginalnya yaitu orang-orang yang memang dermawan akan tetap beramal gitu. Terlepas mau disubsidi atau tidak, itu akan tetap beramal gitu. Jadi, tidak ada perubahan perilaku dari kebijakan pemerintahnya. Nah, selanjutnya deduction versus tax credit. Subsidi pajak itu dapat berubah deduction atau pengurangan pajak atau juga berupa tax credit atau kredit pajaknya. Nah, untuk deduction itu, itu mengizinkan pembayar pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan jumlah tertentu. Nah, untuk tax credit itu mengizinkan pembayar pajak untuk mengurangi pajak terhutang dengan jumlah tertentu. Nah, untuk menentukan mana yang harus digunakan, deduction atau tax credit, pemerintah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pertimbangan efisiensi dan pertimbangan keadilan. Nah, yang sekarang yang kita akan bahas yaitu pertimbangan efisiensi. Jadi, pertimbangan efisiensi itu bergantung pada dua hal, teman-teman. Yaitu yang pertama, sifat dari permintaan barang bersubsidi itu. Dan yang kedua itu, seberapa penting untuk memenuhi target minimalnya. Jadi, yang pertama terkait sifat permintaan barang bersubsidi, barang dengan permintaan LSU itu lebih efisien apabila diberikan kredit pajak. Nah, kemudian yang kedua di sini terkait seberapa penting untuk memenuhi target minimal. Jadi, pemerintah di sini misalkan dapat memberikan subsidi banyak karena tidak ada target minimalnya. Nah, misalkan itu terkait subsidi pajak, yaitu pemberian amal tadi. Nah, kemudian untuk pemerintah dapat memberikan subsidi dengan batas tertentu juga karena ada target minimalnya gitu. Misalkan subsidi ditargetkan hanya untuk rumah susun sederhana. Jadi, rumah biasa itu tidak disubsidi seperti itu. Nah, terus kita bahas terkait pertimbangan keadilan. Di sini berdasarkan keadilan, tax credit itu lebih adil daripada deduction. Kenapa? Nah, karena deduction itu meningkat dengan tarif pajak seseorang sehingga membuat pengurangan ini bersifat regresif. Nah, sedangkan tax credit itu tersedia untuk semua pendapatan sehingga bersifat progresif. Nah, jadi lebih adil. Nah, kemudian ini deduction versus tax credit mana yang lebih baik gitu kan. Nah, jika kita di sini ilustrasikan ya teman-teman, akan lebih adil jika misalkan itu diterapkan tax credit ya teman-teman. Di sini kita asumsikan adanya tax deduction seribu dolar sama adanya tax credit seribu dolar gitu. Nah, selisih pajaknya itu apabila tax credit akan sama semuanya. Nah, kemudian apabila kita gunakan deduction, nanti semakin besar penghasilan orang itu, nanti potongannya akan semakin besar gitu teman-teman. Jadi, lebih adil yang tax credit ya. Nah, di sini. Deduction itu bersifat regresif. Semakin tinggi PHKP, semakin tinggi pengurangannya. Sedangkan tax credit itu progresif. Besar credit itu sama untuk tiap PHKP-nya. Nah, selanjutnya ada trade-off dalam penerapan pajak, yaitu antara efisiensi versus equity. Dalam penerapan pajak, pemerintah akan menemui sebuah trade-off antara efisiensi dan pemerataan. Penerapan pajak akan menurunkan efisiensi dalam ekonomi. Nah, nanti akan timbul di trade loss gitu. Nah, penerapan pajak akan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Nah, jadi di sini analoginya efisiensi itu ukuran kuai ekonomi. Sedangkan equity itu bagaimana kuai itu dibagi. Jadi, kalau efisiensi, masyarakat itu mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang ada. Sedangkan untuk equity atau pemerataan, manfaat dari sumber daya tersebut didistribusikan secara adilan merata. Jadi, pemerintah itu ada trade-off antara efisiensi atau equity ini gitu. Pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau ingin lebih mendistribusikan sumber daya itu secara adilan merata gitu. Karena nanti akan ada trade-off. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut selanjutnya ke tax incidence. Di sini tax incidence adalah teori yang menulis pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi mana yang sesungguhnya menanggung beban pajak. Nah, hal ini disebabkan pelaku ekonomi yang secara hukum wajib membayar pajak belum tentu menanggung sendiri beban pajaknya. Melainkan dapat memindahkan atau membagi beban pajaknya kepada pelaku ekonomi yang lain. Nah, ini terkait distribusi pembebanan pajak. Nah, selanjutnya untuk tax incidence yaitu statutory versus economic. Jadi, untuk kejadian hukum atau statutory incidence itu memperlihatkan bahwa pajak itu ditanggung oleh pihak yang membayar pajak kepada pemerintah. Contohnya, pemerintah bisa mengenakan pajak sebesar 50 sen per galon terhadap pemasok bensin. Nah, kemudian untuk kejadian ekonominya atau economic incidence-nya memperlihatkan bahwa beban pajak diukur dengan perubahan sumbudaya yang tersedia untuk setiap pelaku ekonomi sebagai akibat dari perpajakan. Nah, contohnya ini. Apabila kemudian pembensin membebankan pajak terhadap pembeli sebesar 25 sen, maka berarti konsumen menanggung beban pajak setengahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika pajak dikenakan pada produsen dalam pasar kompetitif, produsen akan menaikkan harga sampai batas tertentu agar keuntungannya tidak menurun. Nah, karena beban pajak produsen di sini, rumusnya itu sebenarnya harga sebelum pajak, dikurangi harga sesudah terkena pajak, ditambah pembayaran pajak oleh produsen. Kemudian ketika pajak akan dikenakan pada konsumen dalam pasar kompetitif, konsumen tidak akan bersedia membayar pajak seluruhnya. Maka harga akan jatuh sampai batas tertentu. Nah, di sini untuk beban pajak konsumennya, yaitu sebenarnya harga sesudah pajak, dikurangi harga sebelum pajak, ditambah pembayaran pajak dari konsumen. Nah, selanjutnya ini ada grafik. Nah, ini grafik terkait tax incidence. Nah, di sini awalnya equilibrium itu ada di, ini ya, kuantitinya ada 100 sama price-nya ada 1,5 dolar. Nah, selanjutnya, karena adanya pajak di sini, 0,5 dolar, maka supply-nya bergeser ke arah sebelah kiri atau atas, teman-teman. Nah, di sini ada pergeseran dari S1 ke S2. Nah, maka nanti titik equilibrium-nya, yang tadinya titik A, nanti akan geser ke titik C gitu. Jadi, nanti timbul titik kesimbangan baru, kuantitinya 90, dan price-nya nanti di sini 1,8 gitu, teman-teman. Nah, nanti, nanti ada terkait, ini ya, pembebanan pajaknya itu ditanggung konsumen, sebesar 0,3 yaitu dari 1,8 kurangnya 1,5. Ini, kemudian ada juga beban yang ditanggung oleh produsennya atau supplier, yaitu 0,2, teman-teman. Nah, selanjutnya, pembagian pajak ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran, yang yaitu seberapa responsif reaksi perubahan kuantitas yang ditawarkan atau diminta terhadap perubahan harga. Nah, jadi ini terkait taksisiden dan elastisitas dari suatu permintanya dan penawaran. Nah, perlu diingat bahwa produsen berhubungan dengan kurva penawaran, dan konsumen itu berhubungan dengan kurva permintaan. Nah, jika satu sisi pasar, yaitu supply to demand, menunjukkan kondisi inelastis sempurna atau perfectly inelastis, maka akan menggeser penuh atau full shifting seluruh tanggungan pajak kepadanya. Nah, full shifting ini ketika satu pihak menanggung seluruh beban pajaknya ya, teman-teman. Nah, di sini ada grafiknya nih. Ada di sini demandnya itu inelastis sempurna ya, atau perfectly inelastis. Fantastis. Nah, maka beban pajaknya semuanya ditanggung oleh konsumen, teman-teman. Di sini ada kondisi 100, kemudian price-nya ada 1,5. Nah, di sini nih. Dengan perfectly inelastis demand, konsumer akan menanggung seluruh beban pajaknya, seperti itu. Nah, di sini pajaknya bebannya itu 0,5 ya, jadi nanti S1 geser ke S2, harganya nanti dari P1 juga ke P2. Di sini ada titik equilibrium baru, teman-teman. Nah, di sini price 2-nya jadi 2 dolar. Nah, di sini consumer burden-nya, atau beban pajak yang ditanggung konsumen, yaitu sebesar 0,5 dolar, atau semuanya gitu ya, semuanya ditanggung konsumen. Nah, kemudian untuk kurva permintaan elastis sempurna di sini, jadi demandnya itu horizontal gitu ya. Nah, maka beban pajaknya itu semuanya akan ditanggung oleh produsen. Nah, misalkan di sini ada pajak yaitu 0,5 dolar. Nah, maka S1-nya akan geser ke S2. Jadi, nanti ada titik equilibrium baru nih di sini, teman-teman. Yang tadinya yaitu kuantiti 100 dan price-nya 1,5, maka nanti akan tersipta baru titiknya di sini yaitu kuantitinya menjadi 90 dan price-nya tetap 1,5. Nah, jadi di sini nanti seluruh beban pajaknya ditanggung oleh produsen, yaitu sebesar 0,5. Nah, jadi di sini semakin inelastis suatu kurva, maka beban pajak yang ditanggung semakin tinggi. Nah, grafik di samping menunjukkan kurva penawaran yang inelastis, karena itu beban pajak yang ditanggung oleh produsen lebih tinggi daripada beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, di sini itu supply-nya ya, kurva supply-nya yang lebih inelastis gitu. Jadi, artinya nanti beban pajak yang lebih tinggi itu akan dibebankan ke produsen gitu. Nah, sebaliknya semakin inelastis suatu kurva, maka beban pajak yang ditanggungnya akan semakin kecil. Nah, jadi grafik di samping ini menunjukkan kurva penawaran yang elastis gitu. Nah, di sini ada S1 ya, itu elastis. Oleh karena itu, beban pajaknya itu yang lebih besar itu, eh, yang lebih kecil itu akan ditanggung oleh produsen daripada beban pajak yang ditanggung oleh konsumennya.